Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pimpong saat ini kita akan bergerak ke titik 0 Pulau Batam Jadi bagi Sobat Pimpong yang ingin ke Pulau Batam Dan ingin melihat mana pulau paling ujungnya inilah dia Nah saat ini yang Sobat Pimpong saksikan ini hanya sekedar tubuh Tubuh untuk menandakan pintu masuknya Oke Sobat Pimpong setelah lagi kita akan menuju ke sana ya Stay tune perjalanan diperkirakan sekitar 5 menit Ya jalannya ini sedikit kurang baik nih Sobat Pimpong Cuma demi para Sobat semua kita akan coba telusuri Dengan resiko mobil kami akan berlumpur-lumpur Makanya jangan lupa subscribe like channel kami ini Agar kami lebih semangat lagi untuk berkeliling Indonesia Indonesia untuk memperlihatkan ke Sobat Pimpong yang belum ada kesempatan Melihat pulau-pulau yang ada di Batam Nah ini Karena belum terlalu hujan Sobat Pimpong ini masih bisa dilalui dengan aman nih Tapi kemungkinan nih kalau hujan lebak nih Kayaknya berlumpur-lumpur nih Tulisannya Acapella Saint Petrus Oh gereja ya Semacam gereja berarti Gereja Acapella Untuk mereka nyanyi-nyanyi nih Acapella Ini ya ada pintu masuknya Sobat Pimpong Iya ini pintu masuknya nih Kita gak tahu nih apakah masuk atau bayar atau enggak nih Sobat Pimpong ya Kita lihat ya Selamat datang Kakang Beach Kakang Beach Berapa? Orang berapa? Orang 4 40 Ya Sobat Pimpong Ternyata masuknya bayar ya Jangan lupa bawa uang Jangan lupa uang Jadi kalau Kalau Sobat Pimpong berada disini Berapa satu pak? 10 10 ribu Mobil enggak ya? Enggak Tempat makan pak sana? Enggak Oh enggak Tiket hotel pak Makasih pak ya Siap-siap mengeluarkan uang satu orang 10 ribu Jadi kalau 100 orang berarti 1 juta Sampai 100 orang kemarin pak ya Jangan nanti udah sampai ke ujung Pulau Batam Tak masuk ya kan? Enggak bawa uang Gara-gara enggak ada uang 10 ribu enggak masuk Oke ini kita sudah Masuk dalam Memang Kalau kesini nih Ini harus melihat situasi cuaca Kalau cuaca hujan Kayaknya harus Karena ini Apa nih? Apa sih? Berlumpur ya? Berlumpur Tanah merah 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 Artinya ramai juga nih ini dia ini kita coba nanti lihat-lihat ya ada apa di titik nol ini oke kalau di apa di Sabang titik nolnya itu ada ada Tugu ya Sabang Aceh kalau di Batam ini kita lihat oke kita selusuri pinggirnya ini ya pinggirannya coba kita lihat ini lautannya ternyata kita bisa juga turun ke bawah ada pantainya orang ke bawah untuk dari yang nanti kita jalannya ya Ayo Hai Nekhi ngomong hai 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 ya deh kini ngempediakan omar jadi yang udah tadi sobat pimpung penasaran inilah yang akan dijumpai di ujung pulau seharusnya motornya jalan disini nih karena menganggu pemandangan kunjung hai hai oke telah spot-spot untuk orang berfoto semacam tubuh titik nolnya ya coba jumpungnya cuman anehnya mereka meletakkan sportnya itu di parkir motor jadi itu ketutup yaitu suatu masukan juga nih buat pengelola disini harganya cukup luas ya emang-emang ini orang jualan juga jualan cilok ya iya cilok itu cinta lokasi itu cilok oh cilok ya oh iya salah-salah salah-salah itu atasnya pakai eh kau nggak pernah jualan juga sih tidak sama nggak tahu mau salah oke yuk kita turun ke bawah ya siap 86 ini bagi yang apa yang sakit-sakit kakinya sakit kita lagi pih apa jangan bansin lah hematik atau apa ini harus saya cerah hati-hati ini seperti di Bromo nah di Bromo itu lebih lebih curang lagi lebih curang lagi tapi disana dingin ya dingin kita kanan-kiri eh kanan pantai sama-sama ayo kita pilih antar pilih sesuai kami sudah berikan kiri ya kanan surga kiri Oke silahkan kamu memilih kiri-kiri Oke siap kami kiri Hai wuuh kalau jatuh saya dua tuh sebagai contoh hahaha ya ternyata kiri dengan kanan sama aja hahaha sampai uswin kita di sini sini ini dan di sini ada kantin Wah semuanya semua lengkap Bu ya ada semua Bu ya ada ada mie goreng mie kuah ada kerang mau makasih nih mau mau nggak kerangnya buah lama nggak masanya bu kerang bu mau mau nggak ngasak bu ya ha 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 sambil colek udah oke boleh boleh buat gue kilo ya kilo ya ini pinggirannya ya soalnya pake sini gigi kau ngomong sih karena mudah pantai apa namanya bu pantai apa namanya iya ini oke sobat pimpong inilah kalau kita menuju ke bawah dari titik nol Pulau Batam kita berjumpa dengan Hai dengar orang bilang tulis ini tuh hahaha terus-terus nyonya ketulis terus oke sampai mana tadi oke inilah yang penduduk sini sebut dengan Pulau Cakang ya Pulau Cakang ini bebatuannya sedikit berbeda dia seperti dari gumpalan tanah tapi batu itu batu sudah lapu itu sisi kiri dari ujungnya sekarang kita menuju ke sisi kanan dari ujung Pulau Batamnya di situ ada sisa-sisa pohon bakal ya sobat pimpongnya ternyata tidak ditemukan toilet disini ada sisa-sisa pohon bakal ya ini kisah bisa dilihat nyata banyak banget banyak juga orang-orang kesini ada toiletnya juga ada toilet ya ya ini bisa bisa dilihat nyata banyak banget banyak juga orang-orang orang-orang yang kesini ini tadi kita posisi di sebelah kanan ya tadi kita udah belah kiri karena sekarang kita lurus ada apakah di sana baik kalau ada kecil Ayo kita sebelah kanan terlihat disini ada semacam bintang foto ya atau foto ya mungkin ini spot foto tapi jalannya sempit nih dan sini ada emak-emak ini emak-emak jaman now jaman now oh ini ini jaman 2002 mak jaman now ini kayak gini ya tahun tinggi ya tahun tinggi ini emak-emak jaman now nah ini emak-emak jaman now itu 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 ya hahaha berbahagia di sini kita bisa bawa tikar sambil makan-makan juga di sini Wow sambil menggang-manggang seru banget nih ini waduh disarankan kita bawa barbeki sendiri ini jadi kalau ke sini bawa peralatan kami nggak bawa peralatan jadi nggak bawa apa-apa tiba-tiba ke sini nah seru-seru lanjut mas lanjut pak ya di sini banyak pohon-pohon bakal ternyata ditemukan ya sebut pimpungnya biasanya kalau apa pantai-pantai itu kan kita jumpainya pulau kelapa eh pulau kelapa pohon kelapa gitu kan ini pohon-pohon bakal ini banyak menyerap air di seberpimpung dan memecah ombak memecah ombak dia ada kisah saya lupa dimana di tempat lain itu tsunami nya pada kena di kota itu tapi satu pulau enggak ternyata karena ada pohon bakal bakal ini karena mengucap ombak saya lupa dimana itu oke oh ternyata cukup lumayan jauhnya ya sampai sini jalannya bercabang-cabang nih Oh cabang-cabang iya ada banyak jalan tuh ini udah waktunya berdua 20 menit banyak kita temukan di sini lambang-lambang bintang tuh nggak tahu ini juga ada juga tempatnya untuk ini apa namanya Oh dia bayarnya 100.000 untuk tempatnya 100.000 ya Oh ya di sini kita bisa mancing juga sobat bimpong nah coba lihat tuh itu ada dua pasang saya nggak tahu apakah pasangan muda mudi atau pasangan suami istri suami istri ternyata oh ternyata di dalamnya banyak nih apa itu ininya tempat apa namanya apa namanya Saung ya Saung ya Saung ya nyata dalamnya banyak Saung ternyata ada Saung-Saung lagi Saung-Saung lagi untuk bawa ticker terus ini enggak bisa Oh jadi kita harus disaung nih Saung-Saung kita selesai lanjut Pak eh lanjut-lanjut mantap ini salah seorang pengunjung salah sekeluarga ya Oke keren-keren lanjut Hai jadi satu Saung itu itu dihargai 100.000 cuman katanya hari ini diskon 50% berarti tinggal 50.000 hanya 50.000 kita sudah sampai di titik nol Batam nah jadi sobat bimpong kalau penasaran ya kan inilah titik nol pulau Batam dan mungkin kadang-kadang orang sampai di Batam nggak kesini kali ya oke ya betul ini oke sobat bimpong ini saya tamu di sini dalam video kita ini tapi saya lama tinggal di Batam tapi terus terang baru ini saya ke ujung ke ujungnya sama seperti sobat bimpong juga nih penasaran juga nih apa nih ujungnya ternyata ini ujung pulau Batam ini kalau sudah jauh perjalanan inilah yang paling ujung tidak ada lagi ujung yang lain saya coba bimpong ya ini dia di sana ada spot foto juga titik nolnya Oh tapi bahaya kita kesana ya kita enggak mungkin kita zoom ada ya jalan lain kayaknya kita zoom aja kali main juga nih Oh foto situ bagus nanti ya untuk covernya ya itu dia itu ada apa ya ada titik nol juga disitu Nah kita telusuri ke situ ya karena jalannya disitu baik kita jalan nih agak lumayan pakai pegel ini ada bapak-bapak sama istrinya selamat Bu ya lanjut Pak pacaran kembali Pak kayaknya Pak ya hahaha sama bawa anak nih nggak ada ya hahaha oke kita lanjut ya ini kita naik disini Hai jadi sepengpun kalau ada niat kesini karena ada videonya kami ini bisa memperkirakan apakah sanggup untuk berjalan kaki ini juga ada ibu-ibu sama dua orang anaknya lagi menunggu seseorang ternyata itu bukan ibu-ibu enak gadis enak gadis nanti jangan lupa subscribe like answer ya hahaha ya buka YouTube buka YouTube enggak mau celik channelnya enggak enggak mau enggak mau dia Hai pinggirannya ini asik juga ya kita menuju ke titik nolnya tadi ini ada spot untuk berfotonya nih untuk kenang-kenangan sobat bimpong ke sana kita harus melewati jembatan nih sobat bimpong ini berarti dari apa nih batu ya eh ke batuk ya kayaknya ini ini om dasar laut yang ngeri tapi dia kok naik ke atas ya karena tempat ditumbuhinya ini rumpur-rumpur laut dulu ini karena airnya surut kan akar-akar pohon bakau itu kan sampai ke dasar tuh nah ya karena ini airnya surut pohonnya mati tinggal bekas-bekas lubang-lubang akarnya itu oh jadi struktur tanahnya juga ikut berubah Hai ya kita sudah sampai ke titik nolnya itu titik nolnya jadi sangat sangat sederhana sekali ya hitunya eh tunggunya itu ya lanjut Pak mantap nah ini dia Hai Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke sini inilah titik nol batam ya dari sini nolnya dan ternyata tempatnya indah sekali itunya pantainya kia apanya ujungnya ya ujungnya ya ini struktur tanah seperti ini kalau yang kami pernah kalau pernah ke pantai-pantai ini jarang loh ada seperti ini nih ini apanya unik loh sobat bimpong Hai struktur tanah seperti ini dan ini tanahnya keras loh ini Hai ini bukan bukan pasir ya bukan pasir ya diketok lagi tadi ini keras loh Oh iya lihat keras nih dan dia ada lubang-lubangnya nih sobat bimpong jadi kalau kita perhatikan seksama ini ada keluar binatang-binatang disini ini disebut coro enggak juga enggak baru ini juga nih saya lihat nih sobat bimpong ada binatang seperti ini hai hai oke ya baik-baik bimpong ya ya kita udah selesai tempat ini dari titik nol tadi yang di yang di awal tadi kita naik mobil kemudian sampai sini kita jalan kaki ya semua semoga video ini bermanfaat jadi kalau sebab bimpong lagi berada di batam ini bisa direncanakan ya bisa jadi referensi nah sayang sekali kalau saya tidak berkunjung sini ya sobat bimpong ya sampai jumpa di konten selanjutnya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap